assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel Arifuddin Veno yang membahas sekitar dunia tutorial pada video saya kali ini saya akan membahas tentang cara pendaftaran siswa baru di MTSN 2 Kota Bima namun sebelum kita melanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like subscribe comment dan share oke langsung saja kita klik Google Chrome Bapak Ibu kemudian di kolom URL di sini di atas silahkan ketik alamat link yang sudah kami sebarkan atau kami informasikan melalui brosur maupun di formulir pendaftaran kemudian enter maka secara otomatis nanti akan ditampilkan halaman awal portal pendaftaran siswa baru Bapak Ibu nah seperti ini nah untuk Bapak Ibu yang belum mendaftar baik secara online ataupun offline nanti Bapak Ibu klik di tombol ini ya daftar sekarang kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah mendapatkan username dan password dari panitia yang dikonfirmasikan melalui pesan WhatsApp silahkan langsung klik nomor dua Bapak Ibu login masuk oke untuk yang sama sekali belum daftar silahkan klik daftar sekarang Bapak Ibu dan setelah itu mengisi data formulir ya untuk jenis pendaftarannya tidak perlu dirubah siswa baru kemudian nomor nisn ini bukan nomor induk siswa Bapak Ibu tetapi nomor induk sekolah ini nomor nisn sekolah yang dimasukkan disini dan biasanya nomor tersebut tertera pada raport anak Bapak Ibu jadi silahkan dilihat di raportnya dan masukkan di kolom nisn ini kemudian untuk nama silahkan diisi sesuai dengan nama lengkap yang tertera di raport maupun ijasa maupun kakak nah misalnya namanya saya kasih contoh aja nah kemudian disini ada jurusan yang harus Bapak Ibu pilih pertama yaitu kelas unggulan kelas unggulan itu adalah ada dua kelas digital dan kelas tahvis nah tahun ini ada kelas digital Bapak Ibu yaitu nanti proses pembelajaran belajarannya itu menggunakan IT Bapak Ibu di proses belajarnya itu tidak lagi menggunakan alat tulis manual nah tetapi menggunakan handphone atau laptop kemudian di kelas tahvis berarti anak Bapak Ibu akan dibimbing untuk menjadi hafiz Bapak Ibu menghafal Alquran nah kemudian kelas reguler ini adalah kelas biasa seperti itu Bapak Ibu silahkan dipilih sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri nah misalnya disini saya pilih kelas digital kemudian asal sekolah kemudian asal sekolah silahkan Bapak Ibu pilih sekolahnya misalnya sekolah negeri sekolah negeri SDN misalnya pilih sekolah SD Negeri kemudian jika dari MI Negeri pilih MI Negeri atau MI swasta kemudian selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan nomor handphone disini Bapak Ibu nah fungsinya agar nanti panitia bisa menghubungi anak Bapak Ibu ketika ada informasi yang penting terkait dengan PPDB kemudian tempat lahir dimohon dilihat datanya di kartu keluarga Bapak Ibu ya ini sebagai contoh saja kemudian passwordnya terserah Bapak Ibu ya dan usahakan password ini diingat Bapak Ibu jangan sampai passwordnya lupa Bapak Ibu ya kemudian masukkan kode apta ini sesuai dengan huruf yang tertera disini Bapak Ibu oke nah jika sudah selesai semuanya langsung klik simpan data nah disini sudah ada keterangannya bahwa pendaftaran kita tadi sudah berhasil dan ini adalah username nya kemudian passwordnya ini Bapak Ibu ini yang akan diingat ya oke jika sudah kita klik halaman login oke selanjutnya kita akan coba login ya sesuai dengan username pendaftaran kita tadi ppdb 2021-071 kemudian passwordnya 1234567 login oke selanjutnya setelah berhasil masuk silahkan klik isi formulir Bapak Ibu nah oke disini silahkan diisi sesuai kolom ya untuk data diri kita isi dulu data untuk ukuran bajunya kemudian nomor nick silahkan lihat di data kartu keluarga nomor kakak kemudian pilih jenis kelamin kemudian pilih jenis kelamin kemudian pilih jenis kelamin nilai raport kelas 5 semester 2 dimasukkan aja nilai rata-ratanya bapak ibu misalnya 85 lihat di nilai raportnya bapak ibu ya kemudian kelas 6 semester satunya sama misalnya 84 nah untuk nomor kip jadi jika ada kartu Indonesia pintar masukkan nomornya disini dan jika tidak ada silakan kosongkan bapak ibu ya nah jika sudah langsung simpan data diri selanjutnya setelah data diri tersimpan kita klik data alamat bapak ibu untuk mengisi formulir selanjutnya nama alamat silakan masukkan nama alamat kampung ya alamat kelurahan ya misalnya nama jalannya jalan garida kemudian rt 12 rwnya 4 misalnya kemudian desa atau kelurahan rt rt kemudian desa kemudian desa kota bimah kota bimah nah kota bimah nah kota bimah posnya disesuaikan dengan kecematan masing-masing bpb misalnya tinggal bersama orang tua jika bersama orang tua kalau bersama wali tinggal bersama wali klik bersama wali bapak ibu nah kemudian jarak ke sekolah disesuaikan bapak ibu ya diukur saja dikira-kirakan saja misalnya 5 meter dari sekolah misalnya atau kalau jauh 50 menit pokoknya disesuaikan saja bapak ibu dikira-kira saja ya kemudian menitnya karena 5 meter jalan kaki misalnya 5 menit kemudian transportasi jalan kaki kalau misalnya menggunakan angkutan umum pilih angkutan umum sepeda motor jika pakai sepeda motor oke jika sudah langsung simpan bapak ibu oke selanjutnya kita isi data orang tua nah untuk data orang tua diisi nomor nick ayah kemudian nama ayah tempat lahir ini disesuaikan dengan data yang tertera pada kartu keluarga bapak ibu nah begitu juga dengan data ibu kemudian data wali jika menggunakan wali bapak ibu nah jika tidak bisa dikosongkan oke kemudian jika sudah klik simpan dan selanjutnya input berkas nah untuk input berkas bapak ibu siapkan foto ukuran 2x3 bapak ibu di upload di upload di sini di kolom ini dengan ukuran maksimalnya 1 MB jadi fotonya disiapkan dulu size nya jangan sampai melebihi 1 MB karena nanti kalau lebih dari kapasitasnya nanti akan gagal inputnya bapak ibu jadi maksimalnya 1 MB jadi 1 MB ke bawah ya kemudian untuk akta dan kaka jadi bapak ibu bisa menggunakan format PDF disini ya disiapkan dulu berkasnya menggunakan file PDF jadi seperti itu bapak ibu jadi foto kartu keluarga dan akta kelahiran itu dibuatkan dalam dokumen PDF bapak ibu dibuat satu aja nah kemudian raportnya sama saja dia dibuatkan dalam format PDF dengan maksimal dengan maksimal ukurannya itu 1 MB jadi jangan sampai lebih dari 1 MB bapak ibu oke kemudian selanjutnya nilai raport kemudian ijazah dan kartu Indonesia pintar di upload di file ini di file PDF ya tinggal klik browse dan cari file-nya dan jika sudah langsung klik simpan berkas bapak ibu nah jadi mudah-mudahan video tutorial ini bisa dipahami dan silahkan diikuti sesuai dengan petunjuk yang tertera pada video ini dan kami ucapkan selamat bergabung di madrasah sanawiyah negeri 2 kota bima demikian video tutorial ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati